Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vals Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu isu hangat Satu penegasan ataupun pendedahan Daripada ketua hakim negara Yang pasti mengejutkan ramai orang Tidak kira kepimpinan politik Dari pembangkang maupun kerajaan Dan sudah pasti kepada 30 juta rakyat Malaysia Artikel daripada harapanbelly.com Tuduhan hapuskan sistem perundangan Islam Ini penegasan ketua hakim negara Artikel pada Januari 15 2024 Ketua hakim negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat Menegaskan bahawa Dua keputusan mahkamah Persekutuan baru-baru ini Termasuk kes forum SIS Pada dasarnya menyentuh Persoalan sama ada Badan Perundangan Negeri Selangor Diberi kuasa untuk meluluskan undang-undang tertentu Ini adalah bentuk cabaran yang jelas Dan merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan kita Malangnya, kedua-dua kes ini dijadikan oleh sesetengah pihak Lebih daripada apa yang sebenarnya Kes-kes ini tidak ada kaitan dengan hakikat agama Islam yang tulen Ia hanya bertujuan Menekankan semula Persempadanan kuasa Yang jelas antara Persekutuan dan negeri-negeri Katanya Beliau berkata demikian Semasa berucap Pada majlis pembukaan Tahun Undang-Undang 20-24 Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya Menurutnya Komen pihak tertentu Yang tidak bertanggungjawab Disasarkan untuk menggambarkan Bahawa Badan Kehakiman mempunyai agenda Atau motif untuk menghapuskan Islam di negara ini Atau agenda menghapuskan sistem perundangan Islam di negara ini Komen dalam kedua-dua kes adalah Jauh dan luas Dalam sesetengah bahagian Komen-komen ini secara tidak wajar Mempersoalkan Kepercayaan pribadi hakim tertentu Atau malah Motivasi mereka Dalam membuat keputusan sedemikian Di satu sudut lain Komen sedemikian Menimbulkan kebencian dan niat jahat Dalam kalangan orang ramai Terhadap badan kehakiman Atau kebimbangan terhadap keputusan nanti Yang dianggap telah diputar belitkan Di sudut lain pula Orang ramai dihimpunkan Dan kehadiran mereka Digunakan untuk menakut-nakutkan para hakim Contoh ini menunjukkan Bagaimana kebebasan hakim Kehakiman terhakis Dan bagaimana keyakinan orang ramai Terhadap badan kehakiman terjejas Kata Tengku Maimun lagi Ini pasti satu isu yang menggemparkan Seluruh kepimpinan politik Dan seluruh Malaysia Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tonton dan bapak yang amat dihormati semua Rasuah Lagi-lagi kita dengar Berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia Nah terbaru Terdapat dua kerajaan dahulu Yang terlibat dengan Salah guna dana Berjumlah RM 700 juta Dan tempoh yang dikeluarkan adalah Pada tahun 2020 Sehingga tahun 2022 Dimana pada tahun sepanjang tahun tersebut Terdapat dua Perdana Menteri yang memimpin Pertama Medina Asin Dan kedua Ismail Sabriakob Tidak dapat dibuktikan bahwa Kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Terlibat dengan Penyalah gunaan dana RM 700 Juta tersebut Tapi Akhirnya SPRM telah mengeluarkan Satu keputusan Di media Seleweng dana SPRM akan panggil Seorang bekas Perdana Menteri Tidak pasti Mudinya Asin atau Ismail Sabriakob Tapi yang pasti SPRM akan memanggil Seorang bekas Perdana Menteri Bukankah ini adalah Satu permulaan cerita kepada Masuk penjara Nah saudara-saudara Sebelum ini Syabudin juga membuat Ulasan Kehidupan Ataupun status Perdana Menteri adalah Sangat spesial Di antara 30 juta Rakyat Malaysia Mereka dipilih menjadi Perdana Menteri Semua Perdana Menteri itu Tetapi akhirnya Selepas menjadi Perdana Menteri Ismail Sabriakob Dikatakan terlibat dengan Siasatan ini Dan dipercayai beliau Adalah yang akan dipanggil SPRM Begitu juga Mendinya Asin yang kini Terlibat dengan Kes Mahkamah Nah Najib Razak Kita jangan cakaplah Beliau hari ini Sedang berdepan dengan Hukuman penjara Tetapi Saya amat respect Kepada semua Perdana Menteri Bekas Perdana Menteri ini Disebabkan mereka Pernah memimpin negara Nah Kenyataan daripada SPRM ini Dipercayai Ataupun dalam satu artikel Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki Mengesahkan seorang Bekas Perdana Menteri Dan bekas pegawainya Akan dipanggil Dalam masa terdekat Untuk membantu Siasatan Susulan dakwaan Penyelewengan Dana kerajaan Bernilai jutaan ringgit Ia berkata demikian Ketika ditanya pemberita Sama ada Perdana Menteri ke-9 Akan menjadi Orang terakhir Disiasat Siasatan lebih kepada Bagaimana Dana kerajaan Dibelanjakan Dan syarikat-syarikat Yang mendapat dana Itu penting Kami telah pun Panggil syarikat-syarikat Berkaitan Mantan Perdana Menteri Dan juga mantan Pegawai-pegawai Yang terdekat Dengan dia Akan dipanggil Saya tak ada Senerai jumlah Yang akan dipanggil Tapi tak kurang Dari empat Individu Akan dipanggil Dalam masa terdekat Katanya Buat masa ini Hanya seorang Bekas Perdana Menteri Dipanggil Nah Persoalannya Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin Atau Ismail Sabriyakob Walaupun Namanya Tidak disebut Secara khusus Azam Dipercayai Merujuk kepada Ismail Sabriyakob Yang memimpin Kerajaan Brigatan Nasional Dan Barisan Nasional Sebelum ini Malaysia kini Melaporkan SPRM Memulakan Siasatan Terhadap Dakwaan Rasuah Yang dikaitkan Dengan Ismail Selain Anggota Parlimen Berah Beberapa Bekas Pegawainya Turut Disiasat Termasuk Pembantu Ismail Yang dilantik Secara Politik Kejawatan Kanan Di Pejabat Perdana Menteri Pada masa itu Siasatan Yang dilaporkan Dibuat 4 hari Selepas Menteri Komunikasi Merangkap Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil Berkata Rakyat Berhak tahu Berkenaan Perbelanjaan RM700 juta Untuk iklan Dan publicity Oleh dua Pentadbiran Terdahulu Pada November Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mendedahkan Sebanyak 700 juta Dibelanjakan Antara 2020 Dan 2022 Untuk menunjukkan Pencapaian Kerajaan Anwar Memberitahu Dewan Rakyat Bahwa Sebanyak RM500 juta Dibelanjakan Ketika Pentadbiran Medinyasin 2020 Ke 2021 Manakala 200 juta Lagi Ketika Pentadbiran Ismail Sabri 2021 2022 Siasatan Juga Dibuat Dibawah Akta SPRM 2009 Saudara-saudara Adakah Ini akan Membawa Kepada Satu Keputusan Yang Mengerikan Walaupun Keputusan Yang Mengejutkan Kita Nantikan Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya